Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Pakdul TNC TV Amadir Selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktifitas Salam Solder Panas Pagi ini ada servisan televisi tabung merek Samsung Dengan model CS21V10MQ Bagaimana kerusakan televisi Samsung ini Kita coba dulu colokkan arus listriknya Kemudian kita tekan tombol power Ternyata kerusakan televisi Samsung ini Ada suaranya Gambarnya tidak ada Suaranya ada Gambarnya tidak ada Oke langsung kita buka casingnya dulu Sub indo by broth3rmax ini penampakan televisi Samsung 21 ini lalu langkah-langkah apa yang kita lakukan bila menghadapi TV Samsung ada suara tidak ada gambar Oke untuk kasus televisi yang ada suara tidak ada gambar itu satu kemungkinan bisa dari tegangan Hitler ya tegangan Hitler yang ada di tabung ini tidak muncul kemudian yang kedua yaitu tegangan ABL kenapa TV Samsung kalau tegangan ABL nya tidak muncul gambar tidak mau keluar karena untuk TV Samsung ini untuk ABL nya itu dilengkapi dengan ABK Automatic Brick Contrast Limiter jadi sistem RGB nya itu secara otomatis apabila untuk RGB nya ada yang bermasalah biasanya munculnya gambar akan lama terus yang kemudian untuk TV Samsung ini untuk pengaturan screen nya juga lain kalau TV model biasa biasanya kalau screen nya itu dibuka kecil dia keluar gambarnya tapi gelap kalau dibuka penuh atau dibuka arah maksimal biasanya gambarnya akan terang tetapi kalau untuk Samsung ini tidak jadi kalau pengaturan screen nya tidak sesuai biasanya gambarnya dia tidak akan muncul itu untuk untuk model-model TV Samsung Oke kita melakukan pengukuran-pengukuran dulu kita colokkan arus listriknya Oke kita ukur tegangan Hitler nya ya tegangan Hitler itu biasanya pakai AC itu sekitar 4 atau 5 ini untuk tegangan Hitler nya keluar keluar lima setengah ya untuk tegangan Hitler nya keluar lima setengah disini disini tegangan H Hitler nya ini keluar ya Hitler nya keluar sekitar lima setengah Nah berarti untuk H Hitler nya normal kemudian untuk selanjutnya yaitu tegangan ABL Oke kita ukur tegangan APL nya APL nya itu disini ini jalur APL ini ini untuk APL nya juga keluar ini APL nya keluar sembilan volt HPL nya keluar sembilan volt untuk pengukuran selanjutnya bila menghadapi tidak ada gambarnya yaitu kita ukur untuk tegangan screen atau G2 ya screen atau kedua ini muncul ya sekitar 90 volt ini untuk screen nya muncul sekitar 90 volt terus berarti ini sudah hanya untuk tegangan RGB kita ukur juga tegangan RGB juga keluar ini 200 ini ini untuk warna merahnya birunya juga keluar 500 ini untuk merahnya juga keluar 200 untuk warna hijaunya juga keluar oke tegang tegangannya normal semua Oke kita mencoba akan menyeting untuk screen atau G2 ya karena model Samsung ini ini bila pengaturan screen atau G2 nya tidak sesuai dia itu munculnya lama atau kadang-kadang tidak bisa muncul Oke sebelum kita menyetting screen atau G2 tidak lupa kita melakukan pengukuran pengukuran elko ya siapa tahu ada elko-elko yang bermasalah kembung atau rusak ini saya pakai ESR analog ya jadi saya menggunakan ESR analog dari multi yang sudah tidak terpakai saya bikin untuk ESR analog ini pakai power supply sendiri ya ini power supply untuk menyuplay untuk ESR analog ini bukan multi ya memang dibuat dari multi bekas yang saya pakai untuk sebagai ESR ESR itu alat untuk mengukur elko-elko yang bocor ya oke kita akan mengukur elko-elko yang bocor atau yang rusak nanti kita menggantinya di sini ada dua buah elko akan saya ukur ini kita ukur elko ini nah ini kita dapati elko lemah ini kita dapati untuk elko ini tidak bisa bergerak berarti elko-elko lemah ada dua buah elko yang rusak ini ini elko yang ini elko yang pertama kita ukur nah ini pergerakannya juga sedikit ini sudah lemah kemudian ini elko yang kedua nah ini agak agak lumayan ini lumayan yang sebelah sini terus ini elko juga elko-elko kita cek semua bagus ini juga bagus ini juga bagus ini juga bagus oke ada dua buah elko ini nanti akan saya lepas akan saya ganti ini sudah melepas dua buah elko yang rusak nanti akan saya ganti dengan dua buah elko yang baru yaitu dengan ukuran ukuran 470 mikrofarad yang sama 470 tapi untuk voltnya saya stoknya 35 volt oke setelah pergantian itu kita akan mencoba menyalakan pesawat teleponnya lagi kita tekan tombol power suara ada tapi gambar masih juga belum ada oke kita akan mencoba menyetting screen atau G2 yaitu untuk flatback yang bawah ya untuk flatback yang bawah ini ini itu untuk screen screen atau G2 kita akan menyetting screen kedua akan memutar nah ternyata keluar garis putih ya keluar garis putih ini kalau untuk model TV yang lain gambarnya muncul tapi kalau untuk sistem Samsung ini bila pengaturan screen G2 nya tidak pas maka gambar dia tidak akan muncul itu jadi kekelebihan Samsung seperti itu kita akan menyetting G2 dengan berlahan-lahan kita akan menyetting G2 dengan berlahan-lahan sampai pas kita kurangi sedikit sedikit ya kurangi 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 banget buat dua orang kalau ada buat aku yang menjagain aku kita coba setting berlahan-lahan dan sama kamu sama ayah kamu kurangi aku masih belum keluar masih belum bisa keluar ya ternyata masih belum dia sempat keluar dia sempat keluar dia sempat pernah keluar sebentar sebentar ini memang untuk menyetting Samsung ini memang G2 nya lah keluar ini jadi kalau settingannya pas dia gambarnya akan keluar jadi settingan G2 nya harus pas lalu kriteriannya untuk menyetting yang pas itu yang bagaimana untuk Samsung ini ini oke akan saya terangkan untuk menyetting settingan G2 yang pas kita harus masuk menu service ya kita masuk menu service kita bisa menggunakan remote Samsung atau remote multi langkah-langkahnya yaitu pertama kita setendikan pesawat televisi kemudian untuk masuk menu service TV Samsung kita tekan display menu mode power on nah kita tekan display menu mode power on kalau belum bisa kita ulangi lagi kita tekan stand B kemudian kita tekan tombol display menu mode power on sudah keluar ini jadi untuk membuka menu service TV Samsung yaitu untuk menekan posisi stand B tekan display menu mode power on kemudian kita arahkan ke G2 adjust disini ada G2 adjust G2 adjust kita arahkan pakai program kemudian kita tekan volume main nah disini disini nanti ada screen adjust NG oke ini nanti kita screen putar screen untuk flyback nanti kalau settingannya pas dia akan keluar tulisan OK dengan warna hijau harus berlahan-lahan oke jadi untuk settingannya masuk menu service screen adjust kita tekan kemudian kita putar untuk flybacknya yang bagian screen sampai tertulis screen adjust OK berarti ini untuk settingan G2 nya sudah sesuai kemudian kita keluar menu kemudian kita matikan pesawat televisi pakai remotnya lagi nah kita coba nyalakan lagi nah sudah keluar nah itu triknya jadi untuk servis pagi hari ini servis televisi Samsung ada suara tidak ada gambar yaitu kita melakukan pergantian 2 buah elko dan menyetting settingan G2 adjust demikian servis pagi hari ini semoga bermanfaat salam solder panas terima kasih terima kasih terima kasih